Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan beberapa perkembangan terkait program prioritas nasional di bidang kesehatan kepada Komisi IX DPR RI diantaranya terkait peningkatan layanan kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan anak. Komisi IX mendorong pemerintah mempercepat distribusi alat kesehatan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mengatakan Komisi IX meminta pemerintah memaksimalkan peralatan kesehatan untuk menunjang program prioritas nasional yang telah dicanangkan Kemenkes sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan skill tenaga kesehatan hingga ketingkat kabupaten-kota untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Salah satunya penguatan RSUD di 514 kabupaten-kota untuk penyakit-penyakit penyebab kematian utama. Rumah sakit umum daerah kabupaten-kota itu harus bisa salah satunya untuk penanganan jantung itu harus bisa pasang ring. Kalau yang ditingkat atasnya itu nanti bisa berdiri jantung. Kira-kira seperti itulah. Dan itu dilaksanakan di seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Melengkapi peralatannya, meningkatkan skill para nakesnya, obat-obatannya, dan sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 9 DAPR RI, Alifuddin, menyebut Kemenkes telah mulai mendistribusikan alat kesehatan ke seluruh VASKES baik di tingkat 1 maupun tingkat lanjut. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sudah mulai tersebar, tidak ada lagi istilahnya alat timbang itu yang tidak standar. Insya Allah semuanya terstandar. Nanti kami akan lihat langsung di lapang. Aditya dan Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.